Surah cinta lawas milik Reino Barak untuk Luna Maya Bredar, suami inces diampir rasa bersalah. Yang untung bukan Syahrini, tapi... Terima kasih telah menonton! Sejumlah video lawas perihal pengakuan Reino Barak tentang sosok Luna Maya, saat masih menjalin hubungan pun kembali beredar. Di samping itu, beberapa waktu lalu sempat ramai dibahas pula soal surat yang ditulis Reino Barak untuk sang mantan kekasih Luna Maya. Seperti diketahui, Reino lebih dulu menjalin hubungan selama 5 tahun dengan Luna Maya sebelum menikahi Syahrini. Saat putus cinta dengan Luna Maya, Reino Barak sempat menuliskan sepucuk surat untuk sang mantan kekasih. Isi surat pun menjadi viral di sosial media. Dalam surat tersebut, Reino Barak tampak mengucapkan selamat kepada Luna Maya, entah ucapan soal apa yang jelas Reino merasa bangga dengan Luna yang bisa menggapai keinginannya. Tulisan tangan Reino tersebut sempat ditanggapi oleh pakar grafolog, di mana dari tulisan tangan Reino Barak tersebut seakan dipenuhi rasa bersalah. Penulisnya punya rasa bersalah ucar Yosanz LS. Namun di sisi baiknya, pada bagian terakhir, tulisan Reino Barak menunjukkan adanya sisi tanggung jawab pada diri Reino Barak. Di samping itu, tak hanya dalam video tersebut, Yosanz di LS juga mengungkap bahwa Luna Maya lebih beruntung dari Syahrini. Hal ini tampak dibagikannya lewat akun Instagramnya sebagai berikut. Tampak bata publik melihat yang beruntung adalah Syahrini, tampak tulisan tangan yang beruntung adalah Yuna Maya. Sudah begitu saja tulis etiosan di LS dalam unggahnya. Harga diri sampai 40 miliar rupiah beredar tarif Syahrini yang diduga pernah jadi wanita panggilan. Trai-Facture Sumpah tangan Syahrini dan Reino Barak di kabar tangan sudah menunjukkan luk satu persatu isinya di masalahnya terbongkar. Salah satunya adalah bukaan Syahrini pernah menjalani prosesi sebagai wanita panggilan, dengan tarif yang fantastis. Dugaan tersebut muncul atas keteskian dari seorang yang masih anonim. Begara nominau yang fantastis untuk menggunakan jatah Syahrini ini juga menjadi perotan. Syahrini diisukan pernah menjadi wanita panggilan. Beredar kabar bahwa Syahrini pernah menjalani prosesi sebagai seorang wanita panggilan, belum menikah dengan Reino Barak. Berdasarkan pengakuan dari Tosok ini, tarif untuk menggunakan jatah sendiri. Jalan menguasakan asraf itu cukup fantastis. Kalau private itu 250 juta all in, tulis seseorang. Seperti dikutip dari hoax.id, dari Instagram, atchangliwillneverday. Lebih lanjut, langkah tersebut menyebutkan bukan hanya melayani satu orang secara pribadi. Syahrini juga disebut-sebut bisa memuatkan banyak orang sekalipun. Dan beramai-ramai artinya siapa peserta yang mau bisa pakai, katanya, ya misal pertamanya 10 orang. Yang mau 5 orang pakai, ya silahkan. Kalau ingin dilayani secara pribadi, akan ada tambahan dari tarif yang biasa digunakan. Kalau dari masing-masing yang pakai, katil lagi, yaitu honornya. Kalau enggak, enggak boleh menikah tambahan. Lama menjadi wanita panggilan dikabarkan pula ada video Syahrini. Tosok sedang melayani hati rastu, ya. Kalau video itu memang real dia, kayaknya aku tahu siapa pasalnya, lanjutnya. Namun demi membaik pelantum lagi sesuatu dan selanjutnya, Tosok ini tak memberikan keterangan lebih jauh. Banyak warganet yang ramai mengomentari dugaan profesi yang dijalani Syahrini di matelalu. Hingga ada tarif yang sangat fantastis. Kirain Troy Fuchio yang nyanyi Tosok di Acah Usta. Ternyata nyanyi yang lanjut tapi-tapi-tapi tutulis seorang warganet. Langsung persenting Syahrini sebagai istri pada 2019 lalu, Sayino Barat memberikan satu set mahar semilai 40 miliar rupiah. Mahar itu kan harga dari wanita, kata Syahrini. Jadi ketika suami memberikan sesuatu yang berharga pada istrinya, artinya dia menghargai marwah kita sebagai perempuan. Namun kini kabarnya rumah tangga Inces dan Rai Nubarak akan bercerai karena diisikan tak jika membeli kemembangan setelah 3 tahun pernikahan. Meski begitu, sampai saat ini Syahrini dan Rai Nubarak belum berikan pencuasan terkait rumah tangganya. Justru Syahrini masih tetap tanpa kompas dan membagikan momen romantisnya bersama dengan sang suami di media sosial. Sat-sat-sat-sat Aisyah Rani, adik Syahrini dikabarkan diam-diam pepet Rai Nubarak di belakang kakaknya. Isu seputar rumah tangga Syahrini dan Rai Nubarak masih mencuri perhatian netizen di sejumlah akun media sosial. Setelah rumor perceraian antara Syahrini dan Rai Nubarak yang beredar beberapa waktu lalu, kini muncul isu yang Syahrini ditikung oleh adiknya sendiri. Gabar mirim tersebut dari rumah tangga Syahrini dan Rai Nubarak terkait manuver Aisyah Rani itu muncul di akun Instagram at Chongliwillneverday. Beberapa waktu lalu akun tersebut mengunggah sejumlah tangkap layar dari chat media sosial antara sebuah akun anonim dengan diduga admin akun itu. Dalam chat akun anonim itu menyebutkan adanya nugaan kedekatan yang tidak biasa antara Rai Nubarak dengan Aisyah Rani. Dugaan itu mencuri karena hubungan Aisyah Rani dengan kakak ibarnya itu diduga terlalu dekat. Namun tak dijelaskan lebih lanjut kedekatan seperti apa yang dimaksud. Istri itu akan melindungi suaminya disentuh adik. Apalagi adik cewek kita pasti akan ngamuk tulis akun tersebut. Selama ini publik sudah mengetahui bahwa selain sebagai adik Aisyah Rani juga berperan sebagai manajer dari Syahrini. Namun kecurigaan akun anonim itu muncul ketika Aisyah Rani selalu ikut kemanapun Rai Nubarak dan istrinya pergi. Sekalipun bukan urusan pekerjaan. Kenapa istri selalu sama adik kemana-mana kalau udah seusia kita-kita mestinya jalan sendirikan sambungnya. Akun anonim itu melanjutkan diduga Syahrini sudah mengetahui kalau sedek menyukai suaminya. Namun hingga kini ia teriak diam saja. Diam aja tuh buddha udah gak waras ini sih menurut eke tunis admin akun ekcongli will never die. Terima kasih telah menonton!